Dalam rangka penegakan di masa PSBB Juli 3, Pemerintah Kota Tanggerang melakukan apel gabungan Senin 8 Juni 2020 di Pusat Pemerintahan Kota Tanggerang. Sekitar 500 petugas yang terdiri dari BPBD, 1PP, Diswub, DLH, Pertamanan hingga petugas kecamatan melakukan apel pagi, penyemprotan disinfektan, dan penegakan pelanggaran PSBB di 13 kecamatan secara serentak. Kita terus berkoordinasi, terima kasih juga dukungan TNI Polri yang di lapangan ini terus melakukan razia-razia, dan kita akan lebih masifkan biar razia-razia ini agar masyarakat kita benar-benar disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Apalagi minggu kemarin sudah mulai ada pelanggaran untuk rumah ibadah, minggu ini kemungkinan tempat makan, dan ke depan mungkin perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Yang belum itu kita persiapkan sekolah, kita belum tahu kapan, tapi paling tidak sehingga nanti masyarakat masuk dalam kehidupan yang normal ini benar-benar terlaksana dengan baik, dan kita benar-benar bisa mengendalikan wabah COVID-19 ini yang ada di kota Tanggerang. Masyarakat harus paham betul protokol kesehatan di berbagai tatanan kehidupan mereka. Kalau di pasar seperti apa, di pertokohan seperti apa, di tempat kerja seperti apa, ketika menggunakan transportasi publik seperti apa, mengendarakan kendaraan pribadi pun seperti apa. Jadi pahami itu dengan baik dan benar, sehingga benar-benar menjadi gaya hidup masyarakat dalam kehidupan normal baru nantinya. Sekitar 40 unit armada dikerahkan melakukan penyukrotan ke pusat pertokohan, kampung-kampung hingga komplek perumahan. Sedangkan razia pelanggar PSBB dilakukan di pasar-pasar tradisional. Aksi gabungan tersebut akan dilakukan secara masif selama 3 hari berturut-turut. Hal ini ditunjukkan untuk mempersiapkan segala sektor menuju tatanan baru kehidupan di Kota Tanggerang, terlebih di pusat-pusat keramaian yang ada di tengah publik, yang nantinya kegiatan gabungan ini akan dilakukan secara rutin setiap minggunya. Penyemprotan sama sosialisasi, bahwa kita belum menuju normal. Kita ada dalam posisi tahapan menuju persiapan menuju normal. Kita rencananya 3 hari berturut-turut, jadi sendai selalu keboh, sama lokasinya di seluruh kesempatan, hanya lokasinya mungkin berbeda. Hari ini di kelurahan ini, besok mungkin di kelurahnya. Jadi di samping punya perotan, hari ini juga dilakukan razia. Razia di seluruh wilayah. Nanti di sub, BOPP, BOPP, kemudian dan lain saja melakukan razia, termasuk mungkin operasi tengah-tengah di Polri juga. Dalam tetanan baru kehidupan pasca PSBB Juli 3, masyarakat Kota Tangerang diharapkan terbiasa melakukan protokol kesehatan, seperti selalu menggunakan masker, rutin mencuci tangan, jaga jarak, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Tim Liputan, Tangerang TV